Hai Oke hari ini kita kedatangan sebuah paket ya dari dari mana saya itu lupa dari BMS group tech apa isi di dalamnya nanti kita coba bahas Oke jadi di hari ini kita kedatangan sebuah keycaps dari Alka keycaps by BMS group tech kita beli dapat harga diskon ya nanti kita cantumin harganya saat setelah diskon dan harga aslinya ini ukurannya 104 keycaps dan ini edisi yang pronya untuk yang pro ini sayang sekali walaupun pro tapi di sini kita lihat walaupun ini versi premiumnya tapi kemasannya agak penyok-penyoknya walaupun sudah di bubble wrap tapi masih apa namanya tetap penyok Hai semoga nantinya bisa diperbaiki setelah ini kita unboxing gimana di dalamnya gimana isinya terus kita coba pasang nanti di keyboard mechanical kita DA gaming digital Alliance gaming Oke jadi di dalam kemasan dari Alka keycaps pro series ini hanya ada keycaps nya layoutnya ukuran dengan 104 keys ini tuh PBT atau PBT double shot ya tapi sayangnya enggak transparan jadi enggak tembus backlit ya tapi ya sudah oke ini adalah warnanya dark blue dan yellow kemudian untuk switch pullernya dan keycaps pullernya ini adalah tambahan saya beli sendiri nggak include sama paket penjualannya kemudian keycaps ini support untuk switch yang umum ya bisa Cherry MX bisa Gateron kemudian bisa juga untuk switch otemu dan juga switch Kyle oke ini udah kita copotin semua yang diperlukan aja karena rencananya emang di kalau nggak semua dipakai mau coba combine tiga warna antara dark blue the yellow dan putih bawaan dari si digital Alliance Mecha Air nya pented bang parah soda apa oke jadi setelah kita coba pasang ternyata ada beberapa keys yang ukurannya beda karena kalau digital alliance gaming ini kan layoutnya ukurannya kan 68 keys dan kalau si alfa alka keycap sini ukurannya 104 keys dan ternyata ada beberapa keycap yang ukurannya berbeda sebagai contoh nih kelihatannya kayak sama tapi ternyata beda tingginya dan patch up nya juga ketinggalannya beda untuk patch up dan patch down ini masih bisa dipakai sih cuma jadi kurang bagus saja tampilannya kemudian kalau yang kontrol untuk di sebelah kanan dari keyboard kontrol dan alt dan function nya itu benar-benar beda jadi sama sekali nggak bisa dipasang karena oke setelah dipasang akhirnya jadinya seperti ini ya belang-belang karena ada beberapa keycaps yang tidak cocok karena sekali lagi ini ukurannya 68 key sedangkan alka keycaps itu untuk yang 104 key tapi overall saya cukup puas dengan hasilnya karena mem menambah estetik ya jadi lebih kelihatan berwarna oke untuk materialnya sendiri seperti apa materialnya sih cukup oke hampir sama 11-12 dengan yang bawaannya DA gaming digital alliance gaming cuma cuma entah kenapa saya ngerasa untuk print-printannya itu kurang bagus lebih bagus yang bawaan dari DA ya digital alliance karena kayak contoh nih untuk tombol out nggak tahu ya ini ini untuk semuanya atau khusus keycaps yang saya terima bisa dilihat hasil printingnya yang satunya agak nggak konsisten ini bagus yang satunya agak kurang bagus bisa kelihatan kayak nah kayak agak wash gitu warnanya kemudian kalau dari bagian belakangnya ini dua dua ton ya lucu warnanya bagus kalau yang di A kan emang white semuanya putih dan ini karena saya cuci kemarin aduh nggak bisa fokus itu jadi kayak kotor gitu malah dalamnya kemudian untuk untuk feelingnya gimana untuk feelnya itu lebih enak lebih halus menurut saya yang bawaan DA gaming ya ini agak kayak agak kasar gitu karena mungkin warnanya warna catnya juga doff kalau ini nggak tahu ya doff juga tapi kayak glossy glossy gimana gitu kalau ini ini lebih licin ini lebih keset agak kasar gitu ya kalau ini lebih halus kemudian untuk kliknya lebih enak bawaannya juga sih karena pas diganti yang ini kedengeran nggak ya kalau di microphone agak seperti gaung dari pernya gitu kalau ini nggak ada gaungnya yang bawaan sedangkan yang ini kedengeran banget gaungnya kurang lebih seperti ini oh ya satu lagi ternyata ketika di microphone kedengeran bahwa hasil suaranya yang dari al kaki caps ini lebih berisi ya lebih ngebas lebih padat jadi ya oke juga sih buat harga saat diskon dapat kualitas yang cukup premium walaupun saya masih agak expect lebih bagus lagi lebih better dari bawaan tapi ternyata gak jauh beda hampir sama worth the money untuk harganya yang saat saya beli itu ada diskonnya saya lupa diskonnya berapa tapi hampir setengah dari harga aslinya nanti coba kita cek saya cantumin di slide berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati